Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami akan Mempresentasikan hasil diskusi Proposal business kami yang merujuk Undangan pernikahan dan undangan digital Nah sebelumnya Kami dari kompo 3 Yaitu saya sendiri Fadja Satira Ramadhani Kemudian teman-teman saya Damidawati, Ithan, Feri, serta Mirsan Nah kemudian kepada Dekan FUMP Fakultas Usuludin Persafat dan Politik Yakni dokter Dokter Musin MTI Kemudian kapro di jurusan ilmu Alpuran dan tafsir dokter Haji An Farhani LCMAG Kemudian dosen pengampu matakulia Wirausaha yakni Andi Zofikardarussalam STI MSI MPU AWPM Kemudian Marilah kita simak Semua video presentasi kami Nah bidang usaha kami Kami namai dengan Loose Project Bukan bisnis yang bergaranti Bidang para etik Yang membantu para calon penghenti Dalam undang-undangan Nah melihat dari Periode pengembalian modal Hanya dalam jangka waktu Kurang lebih 6 bulan Maka bisnis ini Dinyatakan layak Untuk dilaksanakan Kemudian pemaparan dari Bab-bab selanjutnya Akan dijelaskan oleh teman-teman saya Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Pembahasan selanjutnya Yaitu Bab 1 Tentang Latar belakang masalah Permesan masalah Tujuan program Output yang diharapkan Kegunaan adanya Usaha kami Kemudian mengenai Perusahaan kami Singkat tentang bisnis kami Kemudian logo Visi dan misi Pertama latar belakang Karena perubahan teknologi informasi Yang sekarang ini berjalan Seiring dengan Kebunan manusia Yang terus berubah Seperti misalnya File berbentuk Paperless office Kemudian Paperless office ini Sangat menguntung Menguntungkan Karena menguntungkan Bagusaha bisnis Ataupun Kantoran Seperti halnya Usaha percetakan undangan digital Karena murahnya Kemudian Murahnya biaya ini Biaya undangan digital ini Murahnya biaya Untuk memperoleh undangan ini Sebab Mayoritas Orang-orang Lebih Memilih Lebih banyak Memilih Lebih banyak Memilih Karena Lebih Murah Mudah dikirim Dan ramah Limpuhan Kemudian Perumahan masalah Adanya Ide bisnis ini Melihat Bagaimana Orang-orang Atau manusia Memperlakukan teknologi Manusia memudahkan Manusia memudahkan dirinya Dengan Membuat Undangan Yang berbentuk Digital Yang relatif Lebih murah Kemudian Kemudian Tujuan masalah Tujuan program Adanya Ide bisnis kami Membantu Calon pengantin Dalam mengatur undangannya Kemudian Output Yang diharapkan Di bisnis kami Yaitu Semoga Dengan Semoga Dengan Adanya Usaha Ini Bisa Menciptakan Lapangan Pekerjaan Bagi Pencar Pekerjaan Untuk para pengangguran Kemudian Kegunaan Adanya Bisnis kami Pertama Memudahkan Calon pengantin Untuk Mengundang tamunya Lapangan Pekerjaan Bagi pengangguran Mengurangi Produksi Kertas Yang berlebih Kemudian Yang Kenam Mengenai Perusahaan kami Perusahaan kami Bernama Lux Project Dan Pemiliknya Atau Orang-orangnya Pertama Fadiyah Satyara Ramadhani Kemudian Sesandir Megawati Kemudian Kari Munandar Ada lagi Idhan Dan Mirsan Alamat Atau Kontak Yang Bisa Untuk Menghubungi kami Yaitu Ada di kolom Bawah ini Kak Teman-teman Bisa Menghubungi Alamat Atau Kontak Di bawah ini Kemudian Singkat Tentang Bisnis kami Bisnis kami Ini Bergerak Di bidang Usaha Printing Atau Persetangan Dan untuk Menyiapkannya Terlebih dahulu Kami Menyiapkan Konsep Undangan Memilih Platform Media Digital Kemudian Tentukan Sketch Hingga Akhirnya Bisa Disedatkan Undangannya Kemudian Visi Dan Misi Kami Visi Kami Yaitu Menjadi Bisnis Percetakan Undangan Yang Bermanfaat Bagi Seluruh Konsumen Kemudian Visi Misi Kami Ada Dua Yaitu Ada Tiga Pertanya Melayani Dengan Baik Ramah Kemudian Membantu Keperluan Konsumen Dua Memberi Kepuasan Bagi Konsumen Kemudian Bersedia Melayani Segala Keperluan Konsumen Kemudian Logo Kami Teman-teman Bisa Lihat Di Samping Sini Proposal Bisnis Kami Buk Dua Tentang Metodologi Dapun Yang pertama Adalah Manajemen Pemasaran Nah Manajemen Pemasaran Ini Baikan Sebuah Jiwa Dalam Sebuah Perusahaan Baik itu Dalam Bisnis Ataupun Usaha Nah Devinisi Secara Singkatnya Pemasaran Adalah Merupakan Bagian Tindakan Yang Dilakukan Untuk Menarik Klien Atau Konsumen Pemasaran Tidak Hanya Sebatas Promosi Saja Akan Tetapi Memberikan Juga Pengertian Tentang Produk Atau Jaseng Dimiliki Perusahaan Nah Dari Segi Pemasaran Langkah Yang Paling Penting Yang Harus Dilakukan Adalah Menganalisa Peluang Dan Ancaman Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Sehingga Nantinya Kalau Muncul Masalah Masalah Tersebut Dapat Diatasi Dengan Mudah Selanjutnya Manajemen Operasional Atau Manajemen Produksi Nah Manajemen Produksi Tentu Saja Tidak Lepas Oleh Keputusan Produksi Itu Sendiri Karena Kan Manajemen Produksi Dikontrol Oleh Division Of Labor Atau Yang Sering Kita Dengar Divisi Pembagian Kerja Nah Dalam Proposal Bisnis Kami Ini Kami Telah Menyajikan Beberapa Manajemen Produksi Yang Akan Kami Lakukan Dalam Proposal Bisnis Kami Selanjutnya Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Sebuah Manajemen Ditugaskan Ada Sebuah Manajemen Yang Ditugaskan Untuk Melakukan Recruitment Kepada Orang-orang Yang Memiliki Kemampuan Khususus Yang Bisa Bekerja Untuk Perusahaan Dan Divisi Ini Yang Mengontrol Recruitment Sering Kita Dengar Dengan Divisi Human Resource Atau Divisi Ketenagakerjaan Nah Divisi Ini Akan Memberikan Pengetahuan Tentang Perusahaan Baik Eksternal Maupun Internal Dan Menjelaskan Seputar Pekerjaan Yang Akan Dilakukan Selanjutnya Adalah Manajemen Keuangan Nah Manajemen Keuangan Tentunya Sangat Penting Dalam Mengatur Keuangan Perusahaan Perusahaan Menurut Manajemen Keuangan Keuangan Ini Pada Bab Berikutnya Dan Pembahasan Pembahasan Baiklah Saya akan Menjelaskan Tentang Pembahasan Materi Dari Kelompok Tiga Mengenai Undangan Pernikahan Dan Undangan Digital Nah Adapun Manajemen Pemasaran Kami Yaitu Analisis Peluang Mengenai Analisis WOT Tentang Shratch Yaitu Desain Kami Yang Selalu Terperbaharui Baru Harga Yang Terjangkau Moto Motonya Gaya Pejabat Harga Merakyat Baru Kita Menggunakan Manajemen Yang Baik Kemudian Witness Kami Yaitu Kami Netaben Adalah Pelajar Mahasiswa Baru Kami Juga Memiliki Tempat Dan Lain Opportunities Kami Yaitu Keinginan Orang Yang Menikah Tetap Ada Baru Pada Masa Pandemi Tentunya Membutuhkan Undangan Digital Kemudian Marknya Pernikahan Dan Tentunya Membutuhkan Undangan Nah Tris Kami Yaitu Ancaman Kami Itu Telah Banyak Usaha Yang Beredar Di Makassar Nah Kami Telah Meninjau Pasar Di Daerah Makassar Melalui Artikel Dari Tribun Timur Yaitu Ada Ada Beberapa Yang Sudah Memang Terkenal Di Daerah Makassar Antara Lain Sivi Cahaya Grafika Cetak Undanganku Paper Home 89 Space Project Harsya Purtra Dan Lain Lain Nah Tentunya Kami Akan Bersaing Dengan Para Bebisnis Bebisnis Itu Kemudian Kami Meninjau Gambaran Umum Pasar Yaitu STP Stage Meeting Serta Targeting Kami Adalah Masyarakat Di Daerah Makassar Goa Yaitu Masyarakat Yang Menikah Serta Wedding Organizer Yang Merupakan Pelayanan Untuk Pernikahan Kemudian Positioning Kami Yaitu Undangan Yang Konlomerat Tetapi Harga Tetap Merakyat Nah Permintahan Target Kami Pada Bulan Awal Itu Kami Memulai Insya Allah Pada Bulan Januari Yaitu Kami Menargetkan 3000 Lembar Undangan Dengan 4 Video Undangan Kemudian Kita Menaikkan Pada Bulan Februari Yaitu 3500 Undangan Dengan 5 Video Undangan Kemudian 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 Pada Bulan Maret Sedikit Peningkatan Yaitu 3750 Dengan 5 Video Undangan Nah Kemudian Kami Telah Melakukan Rencana Penjualan Seperti Table Di Samping Ini Nah Disitu Kami Menargetkan Undangan Pernikahan Itu Dan Permintaan Dan Penawaran Undangan Pernikahan Serta Udah Digital Teman Teman Bisa Lihat Di Gambar Ini Itu Pada Bulan Januari Permintanya 3000 Penawaran 3500 Sehingga Peluang Kami Ada 2500 Kemudian Pada Bulan Februari 3500 Baru Penawaran 3750 Kemudian Pada Bulan Maret 3750 Dan Penawaran 4000 Kemudian Untuk Dundangan Digital Kami Harap Permintaan 4 Sedangkan Penawaran 7 Baru Peguari 5 Penawaran 8 Maret 5 Dan Penawarannya 28 Sehingga Peluang Kami Rata Rata Ada 3 Nah Bagaimana Dengan Strategi Pemasaran Nah Strategi Pemasaran Kami Ini Kami Menggunakan Paket Dengan Menggunakan Rata Sosial Di Lingkungan Kampus Yaitu Kami Memberikan 5 Jenis Paket Yaitu Paket Mahasiswa Biasa Kemudian Paket Head-on Paket Dosen Paket Dekan Serta Paket Rektor Untuk Price Dan Harga Masing-masing Itu Kami Memulai Paket Mahasiswa Biasa Itu Yang Mulai Dari Harga Rp2.000 Kemudian Mahasiswa Head-on Itu Mulai Meningkat Harga Rp4.000 Kemudian Paket Dosen Mulai Rp5.000 Paket Dekan Naik Rp7.000 Hingga Rektor Rp10.000 Ke atas Nah Bagaimana Dengan Pendistribusian Produk Kami Nah Kami Akan Mendesain Produk Dengan Arahan Dari Klien Bagaimana Yang Mereka Inginkan Namun Kami Tetap Menerima Apabila Mereka Ingin Mendesain Dari Luar Punya Desain Sendiri Nah Kemudian Bagian Promotion Kami Itu Kami Membagi Tiga Antara Lain Itu Adalah Advertising Seles Promotion Dan Public Relations Nah Advertising Ini Apa Yaitu Kami Menggunakan Brosur Poster Pompred Media Sosial Seperti Twitter Facebook Instagram Dan Lain Kemudian Seles Promotion Kami Itu Kami Memberikan Promo Dan Dispon Kepada Klien Yang Belangganan Atau Memberikan Dispon Kepada Orang Yang Mengambil Banyak Kemudian Public Relations Itu Kami Mengambil Dari Member Member Kami Nah Media Promosi Yang Akan Digunakan Yaitu Spanduk Surat Kabar Catalog Buletin Majalah Seminar Dan Event Manusia Serta SMS Kemudian People Kami Terbagi Menjadi Tiga Ada Editing Management Dan Proses Pertama Proses Promosi Kami Akan Membuat Sebuah Spanduk Sebanyak Dua Buah Baru Kami Akan Menyebarkan Pemblets Sebanyak 500 Esempler Kemudian Penyebarannya Itu Di Daerah Dekat Kampus Daerah Sekitar Goa Dan Makassar Nah Bagaimana Dengan Produksi Dan Produksinya Itu Kami Melakukan Siklus Pertama Yaitu Pelanggan Datang Ke Kami Baru Mereka Kami Akan Menawari Paket Yang Kami Sedikan Lima Tadi Yang Paket Mahasiswa Dosen Direktur Dan Dekat Nah Kemudian Mereka Akan Melihat Desain Yang Mereka Injinkan Kemudian Mereka Akan Combine Dengan Apa Yang Mereka Mau Kemudian Kami Akan Mengirim Lewat Ya Main Jika Itu Dalam Bentuk Kita Seperti Video Kalau Misalnya Dia Dalam Bentuk File Atau Hard File Fisik Kami Akan Kirim Ke Klien Atau Klien Bisa Datang Kemudian Nah Baru Physical Advice Evidence Itu Ada Kertas Komputer Print Lab Booting Label Dan Pemusin Tuan Kemudian Manajemen Produksi Nah Produk Yang Kami Ciptakan Itu Ada Dua Yaitu Pendangan Digital Dan Pendangan Pernyukahan Nah Distribusi Produk Dan Operasional Itu Bagaimana Kalau Pendustribusian Produk Itu Entah Klien Datang Ketempat Kami Akan Mengirimkan Via JNE Atau Post Kemudian Operasional Itu Yang Seperti Tadi Kalau Cuma Datang Ketem Menawarkan Paket Dan Kemudian Klien Akan Berbincangan Tapi Kemudian Kami Bila Bagaimana Kapasitas Produk Biasa Kami Mampu Membuat Seribu Visi Kudangan Dalam Hakti Bicara Baru Sarana Dan Alat Sarana Dan Alat Bisa 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 Lengako Print Plastik Gunting Kulem Level Penggaris Jaringan Puota Dan Incon Nah Bagaimana Biaya Modal Awal Produk Yaitu Biaya Modal Kami Akan Alokasikan Pidang Marketing Terlebih dahulu Kemudian Biaya Udah Bisa Pertama Itu Ada Sewa Dan Sewa Peralatan kurang lebih 3 juta berperawatan inventaris sebesar Rp6.000 buat AWP Rp400.000 total biaya umum usaha per bulan itu kurang lebih Rp3.900.000 kemudian manajemen keuangan proyeksi keuangan itu kami telah menghitung mengakumulasi modal keseluruhan kami mendapatkan total Rp13.180.000 Rp4.000 bagaimana pembagian modal kami akan menggunakan modal sendiri sebesar Rp1.000.000 per member totalnya Rp5.000.000 kemudian kami akan mencari investor dengan dana awal Rp15.000.000 biaya produk per unit itu undangan pernikahan itu Rp2.000.000 Rp6.000.000 per visis kemudian undangan digital itu Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 per video nah bagaimana dengan analisis keuntungannya ini analisis keuntungannya kemudian analisis keuntungan kami di sebelah di sebelah ini nah pada paket mahasiswa biasa itu kami mengarahi keuntungan Rp900.000 Rp1.000.000 isi sundangan baru Rp120.000.000 pada satu video kemudian paket mahasiswa hedon Rp1.500.000 dan baru video Rp130.000.000 baru pada paket dosen Rp1.500.000 per visis dengan total keuntungan video Rp150.000.000 kemudian paket sedepan dengan keuntungan Rp2.000.000 per visis dengan keuntungan video Rp120.000.000 kemudian paket rektor Rp4.000.000 per visis dengan keuntungan video Rp120.000.000 kemudian memang kami menggunakan sistem lot nah jadi satu lot itu terdiri dari 100 lembar nah contoh contoh lain kami itu mengambil paket dosen nah dia memintanya itu 7 lot dengan 2 video undangan jadi dia acara pagi dan malah nah 7 dikali 100 visis berarti 700 visis nah 700 dikali dengan 5000 itu sama dengan 3 3 3 3 juta 500 nah berarti dikurangi dengan modal nah modal itu paket dosen dikurangi itu 3 500 jadi 700 x 3500 sebenarnya 2 450 jadi 3 500 dikurangi 2 450 itu 1 50 nah bagaimana dengan keuntungan video undangan itu video undangan itu dia minta 2 berarti 2 x 250 ribu sebagai harga pacar dosen video kemudian dikurangi dengan modal yaitu modal 200 ribu berarti 2 x 200 ribu kurangi 500 ribu dikurangi 300 ribu berarti 500 ribu dikurangi 200 ribu berarti 300 ribu jadi total keuntungan kami dalam hitungan bulan itu misalnya 3500 tisys per bulan itu contohnya paket dosen 3500 dikali dengan 1500 yaitu sebelum itu keuntungan dari paket dosen maka 5 juta 250 kemudian 5 video berarti 5 x 150 berarti 750 jadi total keuntungan kami per bulan itu mencapai 6 juta nah bagaimana dengan analisis kelayakan analisis kelayakan kami bisa tergantikan dan menutupi semua modal awal itu dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan bagaimana cara menguntungnya yaitu total keuntungan biaya umum usaha dikurek total keuntungan dikurangi dengan biaya umum usaha jadi 6 juta dikurangi dengan 2 juta 900 maka hasilnya 2 juta 100 nah periode pengembalian modal itu total biaya modal pertama dibahagi dengan total keuntungan bersih nah modal kami pertama itu 12 184 ribu dibahagi dengan 2 juta 100 ribu maka kurang lebih kami akan memperoleh kembali modal itu di jalan jangka waktu 6 bulan nah melihat periode pengembalian modal jangka waktu 6 bulan ini dengan perkiraan penjualan 35 lot per bulan maka bisnis ini dikatakan layak untuk dijalankan nah bagaimana penjadwalan ini adalah analisis penjadwalan kami nah survei lokasi pada minggu pertama survei kemitraan pada minggu kedua ketiga baru pemasaran itu mulai pada minggu ketiga keempat baru operasional keempat dan seterusnya Bismillahirrahmanirrahim bab 4 kesimpulan dan saran usaha di bidang percetakan undangan pernikahan merupakan bisnis yang banyak diminati oleh banyak pelaku usaha selain muda modal yang diperlukan juga tidak terlalu besar jenis-jenis undangan pernikahan dan undangan digital saat ini sudah banyak dan beraneka ragam bentuknya sehingga memudahkan kita untuk lebih berkaryasi pembukaan usaha di bidang percetakan terutama dipercetakan undangan pernikahan dan undangan digital sangatlah menguntungkan dan mempunyai prospek yang cerah ke depannya hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih terutama dipercetakan modern dimana permintaan konsumen di bidang percetakan juga terus meningkat ini disebabkan karena di zaman modern sekarang para konsumen lebih menyukai sesuatu yang instan hal ini kita dituntut untuk bekerja lebih efisien dengan hadirnya usaha bidang percetakan ini yang memanfaatkan teknologi saat ini akan membuka peluang untuk kita lebih berkembang dan keuntungan yang sangat menjanjikan yang akan diperoleh oleh pemiliknya kemudian saran alangkah baiknya kita membantu perekonomian negara kita dengan menjadi seorang wira usaha masih banyak kesempatan untuk kita mengisi pasar di Indonesia dalam berbagai banyak segmen saat ini bisnis percetakan digital sangat menjanjikan masyarakat selalu mencari sesuatu hal yang baru setiap harinya kami yakin usaha yang akan kami jalankan ini akan menjawab tantangan zaman dengan melihat keuntungan yang ada maka bisnis ini sangat layak untuk dijalankan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sekian inilah hasil video presentasi dari kelompok kami mohon nafah bila ada kekurangan bila itu walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh